Halo Broensis, kembali lagi di channel Kura Raji Kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys Halo guys, di videoku kali ini aku akan membahas cara melengkapi item dompet di Stardew Valley Oke langsung aja kita simak, oh iya jangan lupa ditonton sampai habis ya guys Pertama adalah buku Translate Dwarfist Buku Translate Dwarfist adalah item khusus yang dibuka dengan menyumbangkan 4 gulungan dwarf ke museum Hal ini akan membuka kemampuan pemain untuk memahami bahasa para kurcaci Dan memungkinkan pemain untuk berkomunikasi dengan kurcaci di tambang kota Kurcaci di penjara bawah tanah gunung berapi Setelah diperoleh dapat ditemukan di dompet di menu pemain pada tab keterampilan Kedua adalah kunci rasti Kunci rasti digunakan untuk memasuki desewir Kunci ini diperoleh dari guntur Dikutskin pada hari setelah 60 item telah disumbangkan ke museum Dimana dia akan menyapa pemain di pintu depan rumah Anda Dan berterima kasih atas kontribusi Anda ke museum Dan memberi Anda kunci rasti Setelah diperoleh dapat ditemukan di dompet di menu pemain pada tab keterampilan Ketiga adalah kartu klub Kartu klub diperoleh setelah menyelesaikan Quest The Mysterious Key Kartu ini digunakan untuk membuka kasino di Gurun Kaliko Setelah diperoleh dapat ditemukan di dompet di menu pemain pada tab keterampilan Keempat adalah pengetahuan beruang Untuk mendapatkan pengetahuan beruang Pemain harus menemukan catatan rahasia 23 Lalu pergi ke hutan rahasia antara pukul 6 pagi hingga 7 malam Dengan sirup maple dalam persediaan Pengetahuan beruang secara permanen meningkatkan harga jual blackberry dan juga salmonberry Sebesar 3 kali lipat Sebuah cutscene terjadi kemudian Dimana beruang mengambil sirup maple Dan berterima kasih kepada pemain Dengan memberikan pengetahuan khusus tentang buah berry Setelah diperoleh dapat ditemukan di dompet di menu pemain pada tab keterampilan Kelima adalah daun bawang misteri Untuk mendapatkan daun bawang misteri Pemain harus terlebih dahulu mendapatkan 8 hati persahabatan dengan jazz dan juga vincent Kemudian memicu cutscene dengan memasuki hutan cindersap selama musim semi Pada hari yang cerah antara pukul 6 pagi dan 5 sore Sebuah cutscene akan diputar Dimana vincent menunjukkan kepada pemain cara membersihkan daun bawang Dengan menghilangkan serangganya Daun bawang misteri secara permanen meningkatkan harga jual daun bawang Sebesar 5 kali lipat Setelah diperoleh dapat ditemukan di dompet di menu pemain pada tab keterampilan Keenam adalah mantra khusus Mantra khusus dapat diperoleh setelah menemukan dan membaca catatan rahasia 20 Untuk memecahkan teka-teki yang digambarkan dalam catatan 20 Yang akhirnya akan membawa Anda ke truk yang diparkir di samping Joja Mart Berinteraksi dengan truk akan memungkinkan pemain untuk berbicara dengan pengembudi truk Yang meminta kaki kelici Jika pemain memiliki satu dalam tas Anda Anda dapat menukarnya dengan mantra khusus Setelah diperoleh dapat ditemukan di dompet di menu pemain pada tab keterampilan Ketujuh adalah kunci tengkorak Kunci tengkorak diperoleh di lantai 120 The Main Kunci ini membuka pintu ke gua tengkorak di gurun Dan juga game arcade Juni Mokard di startup salon Setelah diperoleh dapat ditemukan di dompet di menu pemain pada tab keterampilan Kedelapan Dark Talisman Dark Talisman dapat ditemukan di peti di mutan baklayer Memperolehnya adalah bagian dari pencarian Dark Talisman Benda ini digunakan untuk membuka lorong di ujung timur dari kereta api Setelah diperoleh dapat ditemukan di dompet di menu pemain pada tab keterampilan Anehnya ini tetap ada di dompet bahkan setelah digunakan Kesembilan adalah tinta ajaib Tinta ajaib dapat ditemukan di meja witch hut setelah menyelesaikan quest goblin problem Bisa dikembalikan ke wizard sebagai ganti rasa terima kasihnya Mengembalikan tinta juga membuka beberapa bangunan pertanian baru Yang dapat dibeli dari buku di stand menara penyihir Setelah diperoleh dapat ditemukan di dompet di menu pemain pada tab keterampilan Anehnya itu tetap ada di dompet setelah mengembalikannya ke wizard Kesepuluh dan terakhir adalah kaca pembesar Kaca pembesar diperoleh dengan menyelesaikan quest A Winter Mystery Cutscane menggambarkan bayangan hitam yang dikejutkan oleh pemain dan melarikan diri Menyelesaikan quest mengharuskan pemain untuk berinteraksi dengan semak di sebelah taman bermain Bagian kiri community center Setelah anda menangkap bayangan hitam Ia akan memberi pemain kaca pembesar Kaca pembesar ini bisa digunakan pemain untuk menemukan catatan rahasia Saat mencangkul tanah, menebang pohon, menambang memancing atau membunuh monster Setelah diperoleh, dapat ditemukan di dompet di menu pemain pada tab keterampilan Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang GameStar Devalet Thank you